Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Keweruteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Jahadini SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani Hari ini Minggu 14 Agustus 2022 Kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 39-56 Kita diingatkan bahwa perawan tak bernoda diangkat ke surga beserta badan dan jiwanya Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nomba peran putra dan roh kudus Amen Tuhan dan ala kami Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena engkau memberi kami seorang ibu Yaitu Bunda Maria yang tak bernoda Ia adalah Bunda Tuhan dan Bunda gereja Sebagai Bunda gereja Bunda para pengikut putranya Kami sudah seharusnya selalu mendekati dia untuk mendoakan kami Bunda doakanlah kami Semoga berkat doamu kami selalu tekun mengikuti panggilan putramu Dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan perintahnya Tuhan utuslah roh kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel Bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda Yang masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth Ketika Elizabeth mendengar salam Maria Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus Lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau di antara semua wanita Dan diberkatilah buah rahimu Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengundungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku Anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya Sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana Lalu kata Maria Diwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira karena Allah zur selamatku Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku Dan namanya adalah kudus Rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan dia Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya Dan menceraiberaikan orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya Kira-kira tiga bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth Lalu pulang ke rumahnya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Perawan tak bernoda Diangkat ke surga beserta badan dan jiwanya Kalau kita renungkan secara mendalam akan kehidupan umat manusia di dunia ini Hampir mayoritas penduduk dunia mengakui adanya Tuhan Tuhan adalah sumber segala sesuatu Kuasa Tuhan melampaui segala kekuatan dunia Karena kekuatan kuasanya maka dia bisa mengadakan apa saja sesuai dengan rencananya Rencana penyelamatan manusia berdosa sesudah kejatuhannya sudah disampaikannya kepada Abraham Abraham sudah menjadi bapak segala bangsa Seperti penganut agama Yahudi, Kristen, dan Islam Kedatangan penebus anak Allah ke dunia ini sudah direncanakan Allah sendiri Untuk memenuhi rencananya itu Dia menyiapkan seorang wanita perawan Untuk mengandung putranya Wanita itu harus suci dan tak bernoda Karena yang akan dikandungnya adalah anak Allah Itulah yang terjadi dalam diri Maria Ia seorang yang suci dari kandungan ibunya Yaitu Santa Ana Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Hari ini kita merayakan Pesta Maria diangkat ke surga Ia diangkat oleh para malaikat Dan putranya sendiri mendampingi kepergiannya ke surga Tubuh dan jiwanya diangkat ke surga Ini adalah satu ungkapan iman gereja katolik Karena Bunda Maria sungguh-sungguh suci Jiwa dan raganya sungguh suci tanpa noda dosa Ia adalah satu-satunya manusia yang suci tanpa noda sedikitpun Karena kesuciannya Maka sebagai ungkapan iman Gereja katolik dalam Lumen Gentium Artikel 59 katakan Akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal Sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia Telah diangkat melalui kemuliaan Allah ke surga Beserta badan dan jiwanya Proses pengadilan akhir tidak terjadi pada Bunda Maria Sebab ia suci jiwa raga Ia langsung diangkat masuk menghadap Bapak ke dalam surga Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tanpa Maria kita tidak bisa bayangkan bagaimana bentuk dan kisah karya keselamatan manusia Karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan Maka banyak umat beriman menjadikan Bunda Maria sebagai pendoa mereka Mereka percaya bahwa doa Bunda Maria pasti didengarkan Tuhan Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sambil merayakan hari raya perawan Maria diangkat ke surga Apa yang harus kita pelajari dari sikap perawan Maria Yang pertama Siap mendengarkan firman Tuhan dan perintah Tuhan dengan penuh perhatian Yang kedua Tekun menjalankan panggilan dan tugas perutusan Tuhan dengan penuh tanggung jawab Yang ketiga Pasrah kepada kehendak Tuhan Dan percaya bahwa rencana dan kehendaknya selalu yang terbaik bagi kita Walaupun terkadang sulit dipahami Dan yang keempat Tetap rendah hati dan memuji kebaikan Tuhan Karena bersama dia segalanya mungkin terjadi Kita berdoa semoga Tuhan selalu menggerakkan hati dan pikiran kita Untuk senantiasa merangkul Bunda Maria sebagai Bunda kita Dan siap sedia mendengarkan bisikannya Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton